musik di negara saudi yang terkenal tandus tapi masya Allah ada suatu wilayah yang perkebunannya banyak ditanami berbagai macam pepohonan salah satunya bisa kita lihat di depan kita ini lemon kurma, nangka dan paling banyak disini ada pohon pisang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Zaini Abu sahabat youtube hari ini saya bersama Kang Alman Mulyana tapi Kang Almannya lagi di luar dan juga ini Zaini Mata Channel lagi berada di perkebunan Alhuar tepatnya di lokasi tempat ada perkebunan dan juga peternakan ada kambing dan juga ayam banyak disini dan kita akan masuk ke dalam ada pohon apa aja di dalam perkebunan tapi sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe, like dan komennya dan jangan lupa di share saya doakan untuk semua subscriber saya dilancarkan resginya dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan omrah dan bagi yang sakit mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakitnya Masya Allah Tepuk Allah tadi pas waktu pertama kita datang kesini sangat panas ya Kang tapi setelah masuk ke perkebunan ini cuaca juga sudah agak mendung dan disini adem banget ini terasa kita berada di Indonesia kita akan lihat apa aja yang berada di dalam perkebunan ini kita akan masuk disini disini ada marmut kan nah ikannya ini eh maaf ini ayamnya ayam kampung mantap ini nah bisa kita lihat Kang ya disini tuh ada marmut banyak banget tuh lihat nah ini marmutnya kayak batu kau sekilas mirip batu istirahat kan siang hari selain marmut juga disini ada kambing Masya Allah ini sebentar lagi yang punya kebun panin ini Kang iya kita akan masuk ke dalam dan di depan kita ada pohon tin saya berharap kesini itu untuk ke panin pohon tinnya tapi kelihatannya masih muda Kang kita akan lihat pohon manganya juga udah gak berbuah kita nanti akan nanya bulan apa untuk panin manganya kita kesini lagi nanti nah ini Kang pohon buah tinnya nah sayangnya masih sangat muda Masya Allah aku masih muda ini iya disini juga pohon pisangnya banyak kok kayak ada kucing iya kita akan masuk ke dalam ayo Kang kita masuk ke dalam bernasih gak ada apa enggak insya Allah dan disini juga ada pohon lemon ini tapi yang disini gak berbuah oh ini ada ini ada kan pohon temunya dan bahkan yang dibawah juga banyak yang berjatuhan ini mantap ini yang masih muda bentar akan saya lihat mantap ini buat bumbu juga bagus ini untuk nambah aroma masakan disini juga banyak burung yang kalau di saya itu kocok bang kocok bukan burung gereja saya burung gereja burung gereja ada disini kutilang ya kalau bahasa nasionalnya oh iya kita akan ini juga ada pohon pisang ini banyak banget pohonnya dan pohon pisangnya juga sudah berbuah mantap kan mau ini nanti gak minta jantung pisang buat dimasak iya tapi kan gak apa-apa nanti dulu saya pernah kesini minta dikasih karena untuk ke jantung pisangnya kan dibuang daunnya juga kita bisa kita akan melihat sebentar ini masya Allah kenapa disini pohon pisangnya pendek-pendek kan iya itu juga ada yang sangat besar buahnya besar tapi pohonnya pendek itu juga pohon nanggaknya saya kesini saya kesini sekitar satu tahun yang lalu ini juga ada pohon papaya sudah melihat pohon ini kan pohon nanggak disana ayo kita kesan oke siap jadi sekarang saya mau melihat pohon nanggak apakah sekarang sudah berbuah pohon nangkaknya dan ini pohon manganya lumayan besar ini masya Allah di negara Saudi yang terkenal tandus tapi masya Allah ada suatu wilayah yang perkebunannya banyak ditanami berbagai macam pepohonan salah satunya bisa kita lihat di depan kita ini lemon kurma nanggak dan paling banyak disini ada pohon pisang dan ada juga yang lagi di atas lagi panen kurma tuh lagi nyanyi dari suara logatnya sih kayaknya orang Sudan dan ini pohon nangkaknya Masya Allah terbaru tahun yang lalu saya kesini masih sangat subur sekarang karena kemaraunya lumayan ya lumayan panjang bulan ini nah ini mantep kalau ini pohon nangkanya belum berbuah tapi yang berbuah di seberang sana ini saya barusan diambilin jambu sama Kang Alman ini mau saya makan tapi mau saya cuci dulu dan ini jambunya yang masih muda Masya Allah ini lumayan besar tapi bentuknya kok kayak gini ya mantap dan ini adalah khusus untuk pohon pisang yang di depan kita ini Masya Allah yang ini tinggi-tinggi kalau tempat yang tadi itu pendek-pendek saya akan mengecek lagi ada apa aja selain pohon jambu ini yang sudah berbuah tadinya mau saya kesana ke lokasi tempat pohon mangga ya maaf pohon nangka dan Masya Allah ini kurma ya ini masih rotop akan coba saya ambil dan saya makan mantap manis sekian dulu untuk vlog kali ini adventure ke Al-Khuwar ya Kang Masya Allah dan sekarang kami perjalanan menuju kota Jeddah dan sudah nyampe ya sebelum saya menutup video ini saya doakan untuk semua subscriber saya yang mendukung channel kami semuanya ini mudah-mudahan dilancarkan riskinya dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umro insya Allah dan Kang alamanya juga sudah tutup dan tidur dan Kang Jaya juga kasihan banget ini Kang Jaya capek banget mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan jangan lupa mampir ke channelnya Jaya Mata Channel sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh